Get ready for the countdown 5, 4, 3, 2, 1, 0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semua Buat teman-teman saya yang ada di luar sana Maaf saya baru bisa update-update lagi Karena kemarin-kemarin lagi jadwal sibuk masalah percintaan Oh enggak, enggak, enggak Hari ini kita kedatangan Yamaha Lexi Motornya ini kasusnya si kring 30-nya ini selalu putus Nah orang ini udah habis si kring banyak nih Tapi motor masih putus terus si kringnya Jangan lupa di like, di subscribe Biar nggak ketinggalan update-update terbaru Oke, kita langsung aja kita eksekusi di motornya Gas Kita test dulu ya kan Pertamanya kita test Karena ini udah habis si kring banyaknya Si kring kalau putus Nah sekarang kita pakai si kring 75 aja Untuk contoh aja ya Seperti apa aja Nah ini kita pasang Nah ini si kring yang nggak putus ya Nah ini kita coba aja dulu Nah kita test ya kotak-kotak Nah Nah itu langsung putus ya Nah tadi ada bunyi langsung putus ya kan Nah ini kalau kita lihat si kringnya putus ya Nah ini kelihatannya Nah ini si kringnya langsung putus Nah Ini si kringnya langsung putus Kita colok Terus kita kontak Dia si kring langsung putus Ini karena orangnya udah habis banyak Juga si kring selalu kita pasang Terus pasang putus Apa di masalah ini Nah pertamanya langkah pertama Kita cek dulu di bagian kabelan ya Perkabelan ini kita cek di bagian kabel gedenya Ini takutnya si kabel gedenya ini terkelupas Terus kena rangka Nah ya kan Nah ini kan disini ada noy Nah kita cek semua Kita buka dulu Yang enaknya kita bukain bodinya Terus kita cek dari belakang hingga depan Kita cek Terus kalau kabel gedenya ini nggak ada masalah Nggak ada yang putus Kita cek juga semuanya Aman kabel gedenya Terus kita lari ke soket-soket ini ya Soket-soket ini kita copot dulu Semuanya Soket injektor Soket TB-nya kita copot Sampai depan soket-soketnya Soket speedometer-nya kita copot Terus kita bersihin Ya kan Habis bersihin kita pasang lagi Kalau udah bersihin Nah tapi dia pas udah kita bersihin Yang asik ringnya ini kita pasang Masih tetap putus Masih tetap jepret putus ya kan Apa di masalah ini Terus kita buka lagi nih Di bagian econya nih Abis sebelah sini ya Oke kita taruh sini nih tripodnya ya Oke Nah Set Nah Nah Karena motor ini tuh Kita scan ke komputer kita itu Nggak bisa masuk Karena kan Si keringnya putus terus-menerus Jadi nggak bisa disekan lewat laptop Nggak bisa Ya kan Karena kalau kayak gini Karena si kering kita putus terus Jadi kita mau connectin ke laptop pun Nggak bisa Oke Terus tahapannya itu Kita bongkar lanjut Kita lihat dulu ya Kita cek di bagian Si econya nih Ini kan econya Lexi Adanya di bagian depan sini nih Nah disini nih Nah seleksi Econya ada di bagian sini ya Bagian depan ya Oke Bagian sini Nah ini kita lihat dulu ya Econya ya Dulu si econya Nah yang ini juga kita lepas Kita lepas Nah econya ini ya Terus kita cek di bagian Si soket-soketnya nih Soket ini Jadi soket sini aman Nggak ada yang Bakar sebelah sininya Nah disininya juga Kabelnya kita cekin Nggak ada yang putus juga Terus udah Kemarin kita udah cekin Arusnya semuanya ya kan Sendai semua Disini harus dari econya ini Masuk sebenarnya Cuman nah Masalahnya satu nih Masalahnya disininya Ini harus diperhatiin bener-bener Nah ini econya Nah econya kebakar Nah ini ketawannya Sebelah sini Nah ini ecu Nah yang Dari sini kan Untuk ke starter ACG-nya ACG-nya ke Motor Lexi Nah Lexi-nya ada Di bagian starter nih Di sebelah kanan Nah disininya yang kebakar Biasanya kan Yang ini kan Biasanya Kalau kadang reaksi air Oke itu kan kebakarnya Di bagian Soket yang ini ya Bagian soket Disini kan ada soket Bagian sini Biasanya yang kebakarnya Tapi dia larinya Karena ke atas Padahal ini motor Standar Maksudnya Kabel-kabel standar Yang memang dibalik lagi Ke elektronik Susah juga Dijelasin ya Ya kan Nah disininya yang Kebakar Ini ketawannya Nah ini kebakar ya Nah ini kemungkinan besar Yang rusak Jadi kalau kita colok Bagian sini Kita colok Sini tuh Si kering yang 30-nya itu Selalu putus Kemungkinan di dalam sini Ada yang rusak juga Karena ini kebakar Tapi kalau kita lihat Dari fisik Dari sininya sih Nggak bakar gitu Nggak meleleh Atau apa-apa Masih aman Tapi yang kebakarnya itu Di bagian Soket Sebagian si ecunya ini Tuh Dia tuh Tapi kalau sininya Masih aman Kabel-kabelnya semuanya Aman disini Tapi dia kebakar Meleleh disini Di ujung Di ujungnya ini Yang meleleh Oke Nah ini Kita ecu lama Kita udah fix Maksudnya kita udah Siapin nih Untuk bahan Ecu Nah karena ecunya ini Lumayan nih Buat leksi ini Kalau kita bicara Harganya Untuk kita sih Sebenernya udah ada nih Ecunya Nah ini Untuk ecu yang baru ya Nah ini Ntar saya Taruh sini aja Kameranya dulu ya Oke Nah Nah oke Kita gini dulu ya Nah ini Ini untuk ecu yang lama Karena sini kebakar Ya kan Nah kita udah punya ecu yang baru nih Nah ini kita lihat Kodenya D3F Untuk leksi ya Ini leksi untuk tipe yang bukan remote ya Tapi masih menggunakan kunci Oke Nah ini Gacu barunya Nah ini kita lihat Nah yang barunya ini Nah ini yang baru Nah ini yang lama Nah ini yang lama Kita lihat di sebelah sini Sebelah sini Kebakar gitu Jadi Gas semuanya itu kode 12 Tapi disini tuh motor Gak ada kode 12 Gak ada apa Tapi disininya yang kebakar gitu Jadi Kita gak bisa Nyalahin Siapa-siapa disini Ya kan Karena memang Balik lagi Namanya elektronik Susah untuk dijelasin Masalahnya rusaknya Atau apa Ya karena Bicaranya Umur usia pakek juga bisa Ya kan Ataupun ada masalah Yang lain sih Kayaknya gak mungkin gitu Tapi memang Kayaknya udah waktunya Pergantian Echud Tapi Echudnya ini Harganya lumayan Untuk Di Tanggerang Selatan ini Echudnya ini Harga listnya ini Echud barunya ini Harga barunya Sekitar 2.191.000 Untuk kita lihat Harga bicara listnya Yang originalnya Harganya segitu Dan ada pun Ya kalau kayak On-man-on-man pun Harganya seraga yang Variasi ya Harganya ada yang sekitar 1.3 Tapi gak tau itu Barang yang asli atau enggak Tapi kalau list dari Yamaha itu Harganya 2.191.000 Untuk harga itu Barunya ya Oke Terus kita coba Pasang Si Echud barunya ini Mudah-mudahan On-man ini Bisa hidup Dan Aman Bisa dipake kembali Oke kita coba aja ya Sebelumnya Soket-soketnya juga Kita bersihin dulu ya Sebelum dipasang Itu kan Karena Sebelumnya ini Soket-soket udah kita Bersihin juga Semuanya Jadi kita sekarang Kita pasang aja ya Echudnya ya Ini kita pasang Echud barunya Yang penting Kalau kita beli Echud baru itu Seri ini Sama seri Laman ini Sama gitu ya Jangan kita main Asal colok-colok aja Di kode ini Beda gitu Nanti yang ada Kalau bermasalah Kalau masalah itu Karena kan harganya Nggak murah gitu Dan barangnya pun Kadang Kalau lagi susah-susah Kalau lagi banyak Ataupun lagi banyak Ya banyak gitu Ini bismillah kita pasang Echudnya Oke Sip Echudnya udah kita pasang Terus kita pasang Sikringnya ya Kita ada Sikring 30 ya Langsung kita pasang Sikringnya Dia aslinya kan Memang 30 ya Kita pasang Sikring 30 Nah Ini Sikring Kita pasang Oke Terus kita Kontak aja Bismillahirmanirahin Kita cek Speedometernya Oke aman Asikringnya Kita lihat lagi Oke Terus Bismillah Kita starter ya Nah Oke Nanti Sebelum ini kan Karena udah hidup nih ya Kan Terus sementara hidup Nanti kita scanner dulu Pakai laptop ya Biar dia nanti Di update lagi Echudnya Biar data-datanya itu Nanti dibalikin Ke standar awal lagi Jadi Ini udah hidup Ketauan hidup Nanti tinggal kita scanner aja Oke Jadi Masalahnya itu Di Echudnya ya Se-Echudnya ini kebakar Jadi kesimpulannya Echudnya yang ini Bagian starternya ini Karena kebakar Jadi Sisi kering 30-nya ini Putus terus-menerus Dan gak ada kode Di speedometer ya Karena Sisi kering Asal dicolok pun Asal kita pasang Kasih putus Jadi gak ketahuan Ada kode berapa Karena Sisi kering putus terus Karena lewat Si Echudnya ini Yang kebakar Oke Semoga Sebelum kita ganti Echud Mudah-mudahan Moto-moto kalian Gak semuanya harus sama Kayak di video ini ya Mudah-mudahan sih Cuma kayak kabelnya Ada yang terkelupas Masuk Kena rangka Ataupun soket-soketnya Kotor ya kan Sebelum kita Finishing Kita ganti Echud Perhatiin dulu Di bagian kabel Bodinya ini Ada yang Terkelupas Masuk ke rangka Ada yang terkelupas Mengenai rangka Enggak gitu Sebelum kita Finishing ke sini Kalau saya kan Memang saya udah cek Di bagian Si kabelnya ini Gak ada bermasalah Terus ya Cek juga bagian Soket-soket Udah kita bukain Sampai atas Sampai belakang Gitu udah cek Gak ada masalah Jadi Saya udah fix Di bagian Si Echudnya yang rusak Oke Semoga video ini Bisa bermanfaat Bagi kalian Dan jangan lupa Untuk di lag Dan di subscribe Biar gak ketinggalan Update-update terbaru Oke Salamnya Mas semakin di depan Gaspol